Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Prama Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengetipkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio Di hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 16 hingga 23 Februari tahun 2023 Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio di hari ini Di edisi hari Kamis tanggal 16 hingga 23 Februari tahun 2023 ini Namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar Jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa untuk kita semua Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua kepada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan kepada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan readingan jodhia Scorpio Untuk edisi tanggal 16 hingga 23 Februari tahun 2023 Simak videonya sampai akhir ya teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui Deck Kartu Tarok saya ini Baik kita sudah membagi kedua kartu ini Dan kita akan membukanya satu persatu Baik untuk teman-teman yang memiliki jodhia Scorpio Pada hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 ini Di minggu kedua Saya rasa teman-teman Scorpio harus bersyukur dengan beberapa hal yang positif Dengan beberapa hal yang baik Yang dan ini sangat berpotensi sekali Terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio Pada kartu ini menjelaskan bahwa Hal-hal yang positif tersebut adalah terkait dengan Perihal, pekerjaan, usaha dan juga kesehatan teman-teman Scorpio Yang mungkin untuk saat ini teman-teman Scorpio sedang menjalani suatu proses kehidupan Yang bisa saya bilang cukup baik Kemudian Di dalam hal pekerjaan Untuk teman-teman Scorpio Kartu yang saya pegangin Kartu yang saya buka ini Menunjukkan bahwa Teman-teman Scorpio adalah seorang pekerja yang keras Terlihat dari kartu ini Bahwa tiada hari selain kerja Kerja dan kerja Tanpa sedikit pun teman-teman Scorpio meluangkan waktu untuk Beristirahat Ya memang kerja keras Untuk kehidupan Masa depan yang lebih baik Itu bagus Tetapi Di sini teman-teman Scorpio harus Bisa lebih memporsi Agar tidak mengganggu kesehatan dari teman-teman Scorpio Kemudian di dalam Hal usaha jika energi ini Saya fokuskan kepada Hal usaha teman-teman Scorpio Terlihat dari kartu ini Kartu yang saya pegang ini Bahwa memang teman-teman Scorpio adalah seorang petualang Dalam arti suka mencari relasi-relasi Yang untuk Memperluas Pasar Dan usaha teman-teman Scorpio Yang sedang teman-teman Lakukan saat ini Memang teman-teman Scorpio juga Sangat pandai berinteraksi dengan Hal yang baru Sehingga ini akan semakin Mempermudah teman-teman Scorpio Dalam menjalin suatu hubungan Pekerjaan Dan tentunya Juga Bisa saling Menguntungkan Terlihat dari kartu ini Teman-teman Scorpio Memiliki sifat yang sangat supel Tidak mau banyak bergaya Dan tentunya memang Teman-teman Scorpio sangat mudah Percaya Kepada orang yang Baru dikenal Tetapi disini Teman-teman Scorpio memiliki sifat karakter yang sedikit Bisa saya bilang keras Tetapi Karena memang Teman-teman disini tidak Paling tidak bisa untuk dikecewakan Atau dibohongi Karena Teman-teman Scorpio bisa seperti Singa yang mungkin sangat ganas Dan sampai kapanpun Teman-teman Scorpio akan mengingat Hal tersebut Jika memang dikecewakan Kemudian Terkait dengan Perihal Kesehatan Untuk teman-teman Scorpio Di dalam perihal kesehatan Teman-teman amat Sangat baik ya Teman-teman Scorpio memiliki aura yang sangat positif Batin yang sangat baik Sehingga Ini sangat berpengaruh Kedalam Kondisi Dari kesehatan teman-teman Scorpio Jadi Saya rasa Apa yang teman-teman Scorpio dapatkan Apa yang teman-teman Scorpio rasakan Di bulan Februari tahun 2023 ini Adalah suatu bentuk Keberkahan Jadi saya rasa teman-teman Scorpio harus bersyukur Dengan adanya beberapa hal yang baik Dan beberapa hal yang positif Dimana semesta Selalu memberikan jalan yang baik Kepada teman-teman Scorpio Kemudian Di poin selanjutnya Terkait dengan Perihal Finansial Untuk teman-teman yang memiliki jodek Scorpio Di kartu ini Kartu yang saya pegang ini Dengan adanya beberapa Hal-hal yang baik Terkait dengan perihal pekerjaan Dan usaha Saya rasa Ada rezeki-rezeki yang memang pantas Untuk teman-teman Scorpio Dapatkan dan terima di bulan Februari tahun 2023 ini Kesuksesan dan keberhasilan Sudah menunggu Teman-teman Scorpio Di depan Hanya sekarang Tinggal bagaimana teman-teman Scorpio Bisa Jalan perlahan Ke anak tangga Untuk menuju Kesuksesan Jadi saya rasa teman-teman Scorpio Harus bersyukur dengan Adanya beberapa keadaan ini Yang dimana Ini sangat baik sekali Untuk kehidupan teman-teman Scorpio Dan kemudian di poin terakhir Terkait dengan perihal kehidupan Asmara Teman-teman Scorpio Untuk teman-teman Scorpio Di kartu ini Kartu yang saya pegang ini Saya rasa Di sini teman-teman Scorpio seperti benar-benar Memiliki suatu Permasalahan Yang sangat besar Yang sangat tidak baik Terkait Dengan perihal Asmara Teman-teman Scorpio Saya memiliki dua kartu Di sini Sepertinya memang Ada seseorang yang memang Ingin Mencoba Menikahmu dari belakang Ya teman-teman Dan terlihat seperti Sepertinya Orang-orang ini Adalah Orang yang memang Sudah teman-teman Scorpio kenal Bahkan Mengenal sangat baik Yang Pada akhirnya Kekecewaan ini Membuat teman-teman Scorpio Seperti Kembali ke masa lalu Masa dimana Yang memang Sebenarnya inilah Jati diri kamu Yang sebenarnya Karena teman-teman Menganggap Apa yang Sudah Pernah kamu lakukan Apa yang sudah pernah Teman-teman korbankan Selama ini Itu sia-sia Sehingga Ini yang membuat Teman-teman Scorpio Lebih memilih Untuk Bebas Daripada harus Merasakan Konflik batin Yang Sangat Menyakitkan Jadi Saya rasa inilah Redingan untuk Teman-teman yang memiliki Jodek Scorpio Di hari ini Di edisi Hari Kamis Tanggal 16 hingga 22 Februari Tahun 2023 Mungkin saja Ini rasa net Dengan Kehidupan Teman-teman Ataupun mungkin Malah sebaliknya Dari apa yang Teman-teman alami Karena ini Hanya sebuah Bentuk Redingan Dari sebuah Dekat total Ambil segi Pasitif Dan buang jauh Negatif Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati